Intro Salam sahabat terang Alkitabku Video kali ini masih membahas Seri tentang Rasul Paulus yang tertulis dalam Kitab Kisah Para Rasul Oke guys sebelum lanjut Nonton video ini silahkan klik Like and subscribe Untuk mendapatkan video-video menarik selanjutnya Yang bisa menambah wawasan Pengetahuan Alkitab kita Intro Jadi di akhir Perjalanan misionaris Rasul Paulus yang ketiga Dari kota Antioquia Yang dulu masih termasuk Wilayah Syria Tapi kalau zaman sekarang sudah masuk ke wilayah Turki, Rasul Paulus pergi Ke Yerusalem Tujuannya yaitu Untuk menyelesaikan berbagai macam masalah Yang sedang dihadapi oleh gereja Salah satunya adalah tentang Masalah sunat, karena orang-orang Kristen, Yahudi Merasa tidak setuju Bila orang-orang Kristen non-Yahudi Yang jumlahnya semakin bertambah banyak itu Mereka tidak disunat Jadi orang-orang Kristen Yahudi itu Menghendaki supaya orang-orang non-Yahudi Yang mau masuk Kristen Haruslah disunat Oleh karena itu Rasul Paulus mengunjungi Yerusalem untuk menyelesaikan masalah itu Tetapi ternyata orang-orang Kristen di Yerusalem tersebut masih merasa ragu dengan motif pertobatan dari Rasul Paulus Mengingat masa lalu Kehidupan Rasul Paulus yang dulu menganiaya dengan kejam orang-orang Kristen Jadi mungkin mereka pikir Mana mungkin orang yang dulu dengan kejam menganiaya mereka sekarang mau bertobat Bagi sebagian mereka Hal itu adalah sesuatu yang di luar akal Mereka berpikir Jangan-jangan Rasul Paulus itu cuma Pura-pura bertobat saja Atau mungkin punya maksud Masuk jahat lain Yaitu untuk mencelakakan orang Kristen Di Yerusalem Terdapat juga kelompok lain yang membenci Paulus Yaitu sekelompok orang-orang Yahudi yang masih mentaati hukum Musa Mereka menuduh Rasul Paulus Telah mengajarkan untuk menolak Musa Yaitu sebagai nabi besar mereka Juga menuduh untuk Tidak menuruti adat istiadat mereka Yaitu tentang sunat Jadi mereka itu menganggap bahwa Rasul Paulus itu bukan seorang Yahudi lagi Karena dituduh sudah meninggalkan adat istiadat mereka Mendapat tekanan yang demikian Kemudian Rasul Paulus memutuskan untuk melakukan nazar Walaupun belum lama ini dia juga telah bernasar Nazar adalah bukti tindakan kesalahan seorang Yahudi Mempersembahkan dirinya kepada Allah Jadi melalui nazar itu Paulus mendak membuktikan kepada orang-orang yang Kontra terhadap dirinya bahwa dirinya adalah masih Yahudi Lalu Rasul Paulus pun menjalani upacara pentahiran selama tujuh hari Untuk menyempurnakan nasar seorang pria Namun dalam tradisi Yahudi Bahwa setiap orang yang datang dari tanah bangsa bukan Yahudi itu Dianggap najis Dan tidak boleh memasuki baik suci Inilah sebabnya mengapa Rasul Paulus harus menyucikan dirinya terlebih dahulu sebelum menghadap imam Untuk memberitahukan proses pentahirannya untuk bernasar Dalam proses pentahiran tersebut Terjadilah huru hara di baik suci Orang-orang dihasut untuk melawan Paulus Karena sebelumnya Ada beberapa orang yang melihat Rasul Paulus di dalam kota Bersama dengan orang Kristen non-Yahudi tak bersunat Yang berasal dari kota Ephesus Bernama Trotimus Dalam undang-undang Yahudi Menyatakan Adalah sebuah kejahatan yang patut dihukumati Bila orang tak bersunat memasuki bagian dalam baik Allah Yaitu bangunan baik suci itu Dan Rasul Paulus pun dituduh Telah menistakan simbol terbesar agama Yahudi tersebut Simbol yang paling sakral Yaitu menajiskan baik suci Para penghasut menuduh bahwa Paulus telah membawa Trotimus masuk ke dalam baik suci Padahal Trotimus itu tidak disunat Tuduhan para penghasut itu Tidaklah benar Karena hanya Paulus saja yang memasuki baik suci Karena Paulus juga orang Yahudi disunat Dan oleh karena itu dia diperbolehkan untuk memasuki baik suci Jadi sebenarnya Trotimus ini tidak masuk ke baik suci Tetapi karena fitnahan tersebut Maka terjadilah huru hara karena orang-orang sudah dihasut Tetapi teriakan tuduhan itu terus dikumandangkan Sehingga didengar oleh komandan pasukan Roma yang bernama Claudius Lysias Claudius dan pasukannya datang menyelamaskan Paulus dari amuk massa yang ingin membunuhnya Rasul Paulus kemudian diikat rantai Lalu ditanyai apa yang terjadi Dan teriakan massa meminta supaya Paulus dibawa ke benteng pertahanan Setelah dibenteng perlindungan untuk diinterogasi Rasul Paulus minta izin kepada komandan untuk pidato Orang banyak terus berteriak kesetanan Menuntut kematian Paulus Ketika Paulus berbicara kepada komandan dalam bahasa Yunani Sang komandan mengira Paulus adalah orang Yahudi dari Mesir Karena pada tiga tahun lalu Orang-orang Yahudi Mesir melakukan pemberontakan di Yerusalem Menentang penjajahan Romawi Tapi setelah Rasul Paulus mengatakan bahwa dirinya berasal dari Tarsus Bukan dari Mesir Lalu dia diizinkan berbicara oleh sang komandan Ketika Rasul Paulus sedang berpidato Sang komandan itu tidak mengerti dengan maksud isi dari pidato Paulus itu Yang mengisahkan tentang pertobatannya Dan masa pun terus berteriak supaya Paulus itu dihukumati Karena masa terus berteriak dengan beringas Komandan Roma itu pun hendak mencambuknya untuk menginterogasi Rasul Paulus Tapi ketika Rasul Paulus menyatakan Bahwa dia adalah juga berkewarga negaraan Roma Sang komandan mengurungkan niatnya Karena selain seorang Ibrani asli Rasul Paulus juga mempunyai kewarga negaraan Roma Dan sebagai warga negara Roma Rasul Paulus tidak boleh menjadi sasaran penganiayaan semacam itu Jadi Rasul Paulus mempunyai hak khusus Untuk diperlakukan sebagai warga negara Roma Dan sampai saat itu Tuhan masih melindungi Rasul Paulus Terima kasih sudah menonton! Terima kasih.